Hai kawan, aku tayung. Klik di sini untuk berlangganan. Takut gelap. Bis-bis kecil sedang berkumpul di sana. Apa yang sedang mereka lakukan? Teman-teman, kalian sudah dengar cerita tentang legenda mobil hantu? Legenda mobil hantu? Apa itu? Itu mobil hantu menakutkan. Yang selalu keluar setelah gelap. Mobil menakutkan. Ya, mobil ini sangat besar, cepat, dan bersuara berisik. Ya ampun, itu tidak menakutkan. Lani. Kukira kau tidak takut. Itu karena kau mengagetkanku, Rogi. Rogi, ayo ceritakan lagi. Mobil hantu itu mengejar mobil yang penakut. Dan jika kau bertemu dengannya, kau akan menghilang selamanya. Terdengar amang kasang. Lani, aku mengatakan yang sebenarnya, kau harus berhati-hati, karena kau mudah kaget. Aku mobil hantu legenda. Kalian bisa tolong berhenti menggodaku? Aku mau tidur. Lani, beritahu aku kalau kau menemui mobil hantu lagi ada itu, ya? Wuuu. Buuu. Dia cuma ingin menakuti iku. Aku harus tidur. Suara, suara apa itu? Wuuu. 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 Aku yakin mendengar sesuatu. Apa mungkin itu mobil hantu legenda? Takut karena cerita rogi, Lani tidur dengan lampu menyala. Wuuu. Tolong. Berhenti mengikutiku. Wuuu. 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 Ada apa ini? Lani pasti bermimpi buruk. Syukurlah hanya mimpi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana tidurmu? Aku tidak bisa tidur karena ada suara aneh. Apa kalian juga mendengarnya? Hah? Suara apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Apakah yakin mendengar sesuatu? Aneh sekali. Aku yakin aku dengar sesuatu. Kalian benar tidak mendengar sesuatu? Tidak. Kalau begitu apa ya? Apa mungkin? Kau bilang kau tidak takut. Tapi ternyata kau takut. Lani penakut, Lani penakut. Lani penakut. Apa kau tahu mobil hantu legenda itu cuma mendatangi penakut? Terti kan, teman-teman? Terti kan, teman-teman? Kalian semua di sini. Halo, Cito. Halo. Hari ini kita akan pelajari apa? Kita akan mempelajari beberapa petunjuk ketika berada di terowongan. Itu dengarannya yang menyenangkan. Aku tidak sabar ingin mulai. Terowongan? Pasti gelap. Ada apalah, Nih? Tidak. Tidak ada apa-apa. Baik. Kalau begitu semuanya lihat ke arah layar. Baik, Kak. Baik. Kalian harus menyalakan lampu depan di dalam terowongan. Kau harus menyalakan lampu di terowongan karena gelap. Benar sekali. Kalian juga harus menjaga jarak dengan mobil di depan kalian. Dan itu karena kau bisa menabraknya kalau dia berhenti. Benar sekali, Tayo. Dan terakhir, kalian harus berkendara dengan kecepatan tetap. Kalian mengerti? Kalau begitu, pergilah dan berkendara dengan selamat. Baik. Tayo, si bis kecil. Coba aku tidak dengar cerita itu. Aku akan berusaha untuk tidak memikirkannya. Baiklah. Ini. Jalan menuju terowongan. Di dalam pasti gelap. Mobil hantu itu cepat. Dan dia bersuara berisik. Tidak apa-apa. Aku kan selalu melewati tempat ini. Tidak ada siapa-siapa di sini. Baiklah. Hantu mobil itu tidak mungkin ada. Dan aku tidak takut gelap. Terowongannya terlihat lebih panjang dari biasanya. Apa itu? Mobil itu sangat besar. Dan bersuara berisik. Itu tidak mungkin. Jangan-jangan itu mobil hantu legenda. Tunggu. Rogi tidak berbohong. Aku takut sekali. Permisi. Aku ini bukanlah mobil seram. Apa aku menyeramkan? Jadi kau bukan mobil hantu legenda? Namaku Big. Terupengangkut peti kemas. Kenapa kau besar sekali? Aku besar karena aku membawa barang-barang yang dikirim ke luar negeri. Oh, begitu. Kenapa kelaksonmu bunyinya aneh? Oh, ini. Suaranya aneh karena ini rusak. Aku pikir kau tadi itu mobil hantu yang menyeramkan. Ah, kau tidak perlu takut padaku. Dan yang paling parahnya, di sini gelap sekali. Kalau begitu, apa kau mau kutemani berkendara sampai ke ujung terowongan? Benarkah? Tentu. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Berkat kau, perjalanan tadi tidak menyeramkan sama sekali. Syukurlah. Aku harus pergi ke bandara untuk mengantar barang-barang ini. Sampai nanti. Oke. Selamat tinggal. Daaah. Dia truk besar yang benar-benar baik hati. Tadi itu sangat menakutkan. Aku lelah sekali. Big memberitahu bahwa Lani kemetaran ketakutan di dalam terowongan. Benarkah? Kenapa? Karena mobil hantu legenda. Dia pikir Big adalah mobil hantu dan jadi takut. Mobil hantu legenda? Apa itu? Aku belum pernah dengar. Lalu apa yang terjadi? Big menenangkannya dan menemani dia berkendara dengan aman sampai keluar terowongan. Aku kembali. Selamat datang. Kau tidak apa-apa, Lani. Aku mendengar tentang apa yang terjadi di terowongan. Iya. Aku benar-benar mengira mobil hantu yang mengejarku. Lani. Sebenarnya. Sebenarnya mobil hantu legenda itu tidak ada. Tapi semalam aku dengar suara-suara aneh. Kami yang membuat suara-suara itu. Kami minta maaf. Kami cuma bercanda. Apa? Kami minta maaf. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Aku tidak menduganya. Dan kau tahu, meskipun benar ada hantu, kau tidak perlu cemas. Kami akan ada untukmu. Sampai nanti. Apa yang harus kita lakukan? Kelihatannya Lani sangat marah. Sudah aku bilang kita tidak boleh melakukannya. Kau yang duluan mulai. Ternyata suara Rogi dan Tayo, kenapa mereka jahat seperti itu? Lani? Ya? Hana ingin kau mampir ke bengkelnya. Baiklah. Aku segera ke sana. Baik, silakan. Kenapa gelap sekali? Hana? Hana? Kau di mana? Hana? Selamat datang, Lani. Ternyata Hana yang sedang membuat boneka bayangan. Wah, itu luar biasa. Aku senang kau menyukainya. Terima kasih. Tadi, dari mana kau dapat ide seperti ini? Sebenarnya, semua adalah ide Tayo dan Rogi. Tayo dan Rogi? Kalian? Terima kasih ya. Malam yang menakutkan. Kau tidak takut lagi kan? Bagus. Lani bersyukur punya teman-teman yang baik. Dan karena teman-temannya, dia tidak takut gelap lagi. Malam yang menakutkan. Malam yang menakutkan. Baik. Baik. Apa itu? Ada apa, pokok? Sepertinya ada ban. Tidak mungkin. Apa? Ada apa? Aku pernah mendengar cerita tentang truk hantu yang kehilangan ban. Teruk hantu? Ya, ada kecelakaan di gedung ini. Dan katanya dia datang ke sini setiap malam untuk mencari banyak yang hilang. Bagaimana kalau dia datang ke sini sekarang? Tidak mungkin. Hantu itu tidak ada di sini. Ya, dia benar. Ayo kita lanjutkan bekerja. Baiklah. Suara apa itu? Tidak mungkin. Truk hantu. Itu. Itu tidak mungkin. Semua itu cuma rumor. Apa itu? Terpandu? Halo! 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 Wow. Perlu waktu sebentar untuk memperbaiki kalian semua. Aku akan berusaha melakukan semampuku, tapi tetap tidak akan selesai sampai besok. Kalian harus tinggal di sini bersamaku sampai aku selesai. Baik. Memangnya apa yang terjadi pada kalian? Kau tidak akan percaya. Tapi... Tapi kami semalam melihat hantu. Apa? Hantu? Kau melihat hantu? Teman-teman. Apa itu benar? Apa kau benar-benar melihat hantu? Ya. Dia menjerit sangat keras dan merobohkan kota-kota kami. Kami sangat ketakutan. Kau akan terlambat. Menyeramkan sekali. Jadi karena itu kalian terluka? Tolong ceritakan lagi. Ayo anak-anak. Kalian nanti terlambat. Baiklah. Saat kami pulang kalian harus cerita ya. Baiklah. Hantu menyeramkan. Tidak menyeramkan. Bacar penakut. Apa? Sebenarnya aku sama sekali tidak takut. Tapi kau baru saja bilang kan? Tidak. Kalau begitu kau mau bertaruh? Bertaruh? Iya. Kita akan pergi ke tempat konstruksi dan lihat siapa yang paling takut. Baiklah. Itu bukan apa-apa. Kalau begitu nanti malam kita akan ke sana. Baik. Kuharap mereka baik-baik saja. Kelihatannya sangat seram. Tapi aku tidak boleh takut di depan Rocky. Kelihatannya memang seram. Tapi aku tidak boleh kalah dari Tayo. Ayo kita masuk. Baiklah. Itu Tayo dan Rogi. Apa yang mereka lakukan di sana? Aku akan takuti mereka. teman-teman. Ya ampun, mereka lari. Benarkah? Iya. Benar-benar ada hantu. Iya. Serem sekali. Kami beruntung bisa melarikan diri. Tapi kalian mungkin tidak seberuntung itu. Serem sekali. Hai, teman-teman. Hah? Speedy? Kenapa aku ke sini? Aku meminta maaf. Akulah yang menakuti kalian semalam. Maafkan aku ya. Apa? Kalian cepat sekali larinya. Aku jadi tidak punya kesempatan untuk memberitahu kalian. Jadi, kalian berdua lari karena Speedy? Bukan karena hantu? Kalian memang penakut. Apa? Penakut? Ayo, Gani. Kita berangkat kerja. Ayo. Sampai nanti. Mereka berdua sudah menyejet kita. Hei, Rogi. Bagaimana kalau nanti malam kita kembali ke tempat konstruksi? Baiklah. Tunjukkan pada mereka kita ini pemberani. Sudah. Sekarang kalian sudah boleh pergi. Benar, Rogo. Sekarang kalian semua bisa kembali ke tempat konstruksi. Tempat konstruksi? Tapi, Hana. Aku merasa tidak enak badan. Dan aku juga masih merasa mual. Aku rasa kami belum siap untuk kembali. Boleh kami istirahat sebentar lagi? Ya sudah. Kalau kalian merasa begitu. Terima kasih. Sayang. Tayu. Sidis kecil. Aku bukanlah penakut. Aku akan tunjukkan pada mereka. Malam ini aku akan kembali ke tempat konstruksi. Kita sudah sampai Permisi Apa kau pernah melihat kucing ini? Kucing? Aku rasa aku tidak melihatnya Sungguh? Apa kucing itu milikmu? Iya, namanya Titi Dan dia sudah seperti keluarga aku Dan aku tidak sengaja kehilangan dia di taman dekat sini Oh tidak, kasihan sekali Tapi jangan khawatir, aku yakin kau akan menemukannya Aku akan memberitahumu kalau aku menemukannya Terima kasih banyak Dan pemain nomor tiga, maju! Lari, lari, sangat cepat Kupikir mereka sedang sakit Ya, aku dengar juga begitu Ada apa dengan nomor tiga? Dan pemain nomor tiga jatuh Aku dengar, mereka mengerjakan kerja lagi karena takut melihat hantu Dasar penakut, ya? Dan pemain nomor tiga jatuh Ada apa dengannya? Kurasa mereka mendengar kita Dan pemain nomor tiga tertinggal Sayang sekali Kita sekarang jadi bahan ejekan, ya? Dan kita tidak boleh menunda pekerjaan kita Tetapi, bagaimana kalau hantu itu masih ada? Iya Malam itu, Tayo dan Rogi kembali ke tempat konstruksi Kali ini kita pasti akan lakukannya, Rogi Iya, kita akan tunjukkan pada mereka Ayo! Baiklah Aku takut Aku juga Tapi ayo kita masuk sedikit lagi Baiklah Aku rasa tidak ada hantu Mungkin dia kabur begitu melihat kita Mungkin Apa itu? Tidak mungkin Kembali Boko! Boko! Apa yang kalian lakukan di sini? Tidak aman kalau kalian ke sini malam-malam, ya? Kami minta maaf Tapi, apa kalian semua sudah sembuh sekarang? Tentu saja Kami merasa luar biasa Syukurlah Sebenarnya kami sudah sembuh dari tadi Kami cuma takut kembali ke sini Kenapa? Iya, tadi kami takut Tapi, sekarang tidak apa-apa Karena kami harus melaksanakan tugas kami Kalian semuanya mampu berani Suara itu lagi Tapi, dari mana asalnya? Apa dari sana? Oh, hanya anak kucing Oh, kalau begitu yang kita dengar Cuma anak kucing Tapi, bagaimana dengan kotak-kotak yang jatuh? Ya, mungkin mereka yang menjatuhkannya Ya, benar juga Induk kucingnya Kalau begitu, pasti induknya yang sedang melindungi anak-anaknya Jadi, sebenarnya memang tidak ada hantu ya? Oh, itu seperti Titi Titi Kau dari mana saja? Aku sangat cemas Dan, kami punya hadiah lagi untukmu Hadiah Anak kucing Mereka semua adalah anak-anak Titi yang lucu Mereka lucu, kan? Iya Terima kasih, Tayo Tidak masalah Tapi, sebenarnya Grup konstruksi pemberani yang menemukan mereka Benar, kan? Tapi, aku kan tidak bilang berani Ya, memang kami yang menemukan mereka Terima kasih Terima kasih banyak Tidak masalah Sama-sama Titi kucing Dikembalikan dengan selamat ke pemiliknya Dan, kisah tentang hantu akan menjadi rahasia Dan, kisah tentang hantu akan menjadi rahasia